Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Ipen Al-Sigra Sebuah kisah yang berjudul Kafani Aku Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Berjarak tidak seberapa jauh baru terlihat dengan jelas Tangan dan kakinya sudah sama sekali tidak berbentuk Dengan tulang-tulang yang patah Pecahnya kepala itu masih mengangat terbuka Semua muka juga sekucur tubuhnya hancur Dengan daging terkoyak Memampangkan hancurnya tubuh itu Mulutnya terbuka lebar dengan sobekan pipi Akibat tulang rahang yang mencuat keluar Suara itu terdengar semakin jelas Ketika jarak kami sudah berdekatan Mulut itu masih mengeluarkan darah yang berwarna hitam pekat Kata itu yang terucap saat melihat kondisi Pak Panjalu Langkanya berhenti saat dia berdiri beberapa di depanku Hanya suara ngoroknya yang terdengar Tanpa mengucapkan apa-apa Beberapa langkah aku maju mendekat Meski bau amis itu semakin membuatku pusing Tetapi dengan sempoyongan dan susah payah Mayat itu pun bergerak mundur Seakan Jarak ini sudah dia tetapkan Seolah-olah supaya kami tidak bisa saling menggapai Karena penasaran kembali aku melangkah maju Tetapi begitu lagi dia mundur Pak Jalu, mau punya apa? Aku bertanya agar tahu maksud arwahnya mendatangiku Tanpa mengucap apapun Lalu aku menoleh ke arah lain Ketika sebuah panggilan terdengar Tidak jauh dari situ Kang Rovi sedang berjalan Lalu melihatku tengah berdiri disini Aku kembali arahkan pandangan Ke arah Pak Panjalu Namun sosok itu sudah tidak terlihat Menghilang begitu saja Tanpa meninggalkan pesan apapun Hal itu membuat aku hanya mengelah nafas Dengan rasa yang tidak karuan Diperlihatkan kondisi jasad itu Ada apa disitu mas? Tanya Kang Rovi Tidak apa-apa Kang Mau menuju rumahnya Kang Armani Maaf mas Saya ini ketakutan Tiba-tiba ucapannya terdengar memberitahu Lah ada apa Kang? Tanya aku ingin tahu Rumah saya digedor orang mas Namun dicari tidak ada siapa-siapa Dia menjelaskan dengan kepanikan Mendengar perbincangan kami Ada beberapa warga yang datang menghampiri Mereka menceritakan jika rumah mereka semuanya digedori oleh orang Namun ketika mereka memastikan keluar Dan mencari ke seluruh halaman Juga pekarangan rumah Tidak ada siapapun Mereka juga mendengar bunyi seretan rantai Terus berjalan mengelilingi rumah Sambil menggendor pintu juga jendela Peristiwa itu ini dirasakan oleh semua orang yang tengah berkumpul Mereka memastikan jika mulai diteror oleh setanya dukun itu Sementara penguburannya masih sangat baru Hanya hitungan jam lalu Janji itu langsung dibayarkan tanpa menunggu lama Jika Pak Panjalu menuntut balas Kematiannya akan membawa kegentingan baru Para warga yang kini merasa ketakutan itu Beramai-ramai mendatangi rumah Pak Lurah Meminta pendapat atas ketakutan yang mereka alami Kini malam jadi riu dengan berita baru Yang sangat cepat menyebarkan Hingga hampir semua warga mengalami hal dengan teror yang sama Tanpa harus mendatangi Kang Armani Ternyata dia sudah datang kemari Berbarengan dengan Arif adiknya Lalu aku menyampaikan apa yang disuruh oleh abang Dia pun langsung bergegas menyusul Mas Pur Di rumahnya Pak Carik Karena disana Pasti ada hal penting yang dibahas Mengenai masalah ini Setelah semuanya bubar Aku menuju pulang Untuk memastikan jika nenek juga Farida Tidak apa-apa di rumah Tetapi aku tetap merasa tenang Karena adik angkatku itu Sudah biasa soal astral Bersinggungan dengan gaib Juga tidak membuatnya gentar Apa benar ini semua perbuatan Pak Jalu Jika dirinya belum merasa tenang dalam liang kuburnya Terus pertanyaan itu berulang kali muncul dalam benak Ingin rasanya ditemui lagi Lalu sosok mayat itu menyampaikan maksudnya Agar bisa tahu keinginan yang dimaksudkan Tetapi hati ini juga yakin Jika arwah itu masih merasa belum disemayamkan dengan baik Jadi sangat wajar jika semua ini terjadi Meminta pertanggung jawaban semua warga Demi ketenangan dirinya Assalamualaikum Salamku ketika tiba di rumah Waalaikumsalam Jawaban itu terdengar dari Ida Yang lalu membukakan pintu Mana nenek duk Nenek tidur mas Aku dan Farida duduk meminum kopi buatannya Yang kini sudah dingin Aku menceritakan kepada Farida Jika warga sudah mulai merasa diteror Oleh arwah dukun itu Namun gadis di depanku ini hanya tersenyum Senyumannya menjadi jawaban bagiku Jika dirinya seakan sudah mengetahui Semua itu akan terjadi Yang semua warga merasakan juga Aku sendiri mendengar mas Hanya tidak menghiraukan hal itu Katanya memberitahu Jadi tadi rumah ini juga digeder-geder ya duk Aku bertanya karena penasaran Iya mas Dan feelingku juga mengatakan Jika itu bukan perbuatan wajar manusia Makanya aku biarkan saja Tanpa mengintip keluar Ya sudah istirahat landu Sudah larut Malam ini aku hanya duduk Sambil menikmati kopi juga rokok Berharap jika gengguan itu muncul Agar dapat aku hampiri mayat berjalan itu Tetapi sampai jam 3 dini hari Semua yang diharapkan tidak kunjung datang Justru abangku yang kini sudah pulang ke rumah Menceritakan jika besok pagi Semua sepakat untuk membongkar makam itu Mensucikan mayat Memakaikan kafan dan digelar tahlilan Agar kampung ini bisa tenang Warga tidak merasa mencekam Melalui malamnya dalam rumah mereka sendiri Sampai subuh berkumandang Aku masih terjaga dalam kamar Lalu nenek mengajak untuk pergi ke masjid Belum sampai di masjid Yang tidak seberapa jauh dari rumah itu Seorang bapak-bapak lari ketakutan Dengan muka pucat Menghampiri kami Berteriak meminta tolong Jika dirinya melihat Pak Panjalu Nek, nek Ada setannya Pak Jalu Ucap bapak itu yang memberitahu kami Setan apa Berani membunuh orang Kau takut setan Nenek berkata dengan sedikit menyindirinya Sumpah nek Aku sedang wudhu dilihatin kok Kembali bapak itu menjelaskan Sambil berkidik ngeri Lalu kembali berlari ke rumahnya Tidak jadi ikut berjamaah di masjid Jamaah memang bisa dihitung dengan jari pagi ini Tidak seperti dulu Meski subuh tetap saja masih banyak keluarga yang beribadah Entah lantaran mereka takut datang ke masjid karena setan itu Atau memang sudah lama tempat ibadah ini sepi Aku yang jarang pulang tidak tahu akan pastinya Ternyata masih saja banyak manusia Yang bisa ditakuti jin Atau arwah orang mati yang tidak tenang seperti ini Entah apa yang menjadi semua itu sebagai sebuah kengerian Padahal menurutku semua juga akan melewati fase kematian Yang hidup akan mati untuk kembali Sekarang mereka takut melihat wujud yang menakutkan Namun mengapa saat beramai-ramai menghajar secara membayu buta Mereka semua tidak merasa takut Melihat bentuk yang sama Justru setelah menjadi mayat Semua menjadi ketakutan sendiri-sendiri Manusia banyak lucunya Sepulangnya beribadah di masjid aku tertidur Karena memang semalaman tidak bisa tidur Memikirkan semua peristiwa ini Dan juga menunggu yang tidak datang Yaitu arwah Pak Panjalu Jam 9 pagi abangku membangunkan untuk ikut datang Membongkar makam sang dukun Bareng dengan warga lainnya Ajakan itu langsung aku iakan Untuk hadir ke makam bareng dengan abang dan yang lain Rasa ketakutan itu dimunculkan oleh yang gaib Agar mudah mempengaruhi diri kita Yang tidak memiliki landasan iman dan keberanian Ketakutan itu adalah senjata Dimana aura manusia dapat terpancar Sehingga dapat dengan mudah Melihat sang gaib Akhirnya setelah disepakati oleh warga Untuk melayakan mayat Pak Jalu Warga bergerak menuju area pemakamannya Sebelum berangkat menyusul warga Terlebih dahulu aku mandi dan mensucikan diri Agar badan menjadi bersih Karena aku berniat ingin bersiara ke makamnya Abah dan juga kakek Yang berada di tempat yang sama Dengan makam Pak Jalu Sesampainya di makam terlihat juga Ada Pak Kiai yang sudah membawa kafan Kapas, kapur mayat, bunga Juga yang lainnya Dua orang menggotong keranda kosong Dan yang lainnya membawa dua buah drum kosong Yang akan diisi air untuk mensucikan mayat Namun saat mereka sampai ke makam Pak Jalu Betapa terkejutnya warga menemukan sesuatu hal yang tidak terduga terjadi Ternyata liang lahat itu sudah terbuka Dan mayat di dalamnya sudah menghilang Tanpa diketahui oleh penduduk di sini Jasad Pak Jalu sudah tidak ada di dalam kuburnya Membuat gempar dan suasana menjadi mencekam Hal itu menyebabkan warga menjadi riuh Keributan kembali terjadi di antara mereka Seketika suasana menjadi hingar-bingar Ketakutan secara perlahan mulai merengkup penduduk Semua membatin Kok mayat Pak Jalu bisa hilang? Mereka yang mengubur mayat dukun itu pun saling menatap bingung dan juga ketakutan Ini tadi malam sudah dibongkar orang Ucap salah satu orang di sana Wah ada pencuri mayat atau bagaimana Kang? Apa Pak Jalu hidup lagi? Orang lain juga saling kebingungan hingga memberikan asumsi masing-masing Coba dicari sekitar sini Siapa tahu ada bekasnya? Suara Pak Lura menyuruh beberapa pemuda di situ Lalu mereka semua berpencar mencari petunjuk di sekitar makam Siapa tahu mayat itu memang dicuri orang atau hewan Semua orang berusaha mencari dengan gamang tanpa kepastian Dan setelah sekian lama mencari Mereka semakin gelisah karena pencarian mereka tidak menampakkan hasil Andai memang cukup tanah itu dibongkar manusia Pasti ada sisa tanah cangkulan sisa gunungan itu Tapi ini yang ada hanya liang tanpa kerukan tanah sama sekali Begitu rapi hingga bisa disimpulkan Ini bukan ulam manusia ataupun hewan Setelah berjam-jam melakukan pencarian Ternyata tetap hasilnya nihil Tidak ada pertanda sama sekali di mana mayat Pak Jalu berada Akhirnya karena sudah kelelahan Jumlah warga pun berkurang Satu persatu pulang ke rumah mereka masing-masing Aku menghampiri abangku yang tengah mengobrol dengan perangkat desa dan juga Pak Kiai Mereka membahas hal ini dengan serius Dan ingin membawa peristiwa hilangnya mayat Pak Jalu kerana hukum Akan tetapi untuk mengambil keputusan itu menjadi pertimbangan berat bagi kepala desa Karena yang menghakimi sampai menghilangkan nyawa Pak Jalu adalah penduduk desa ini Hal itu membuat masalah semakin pelik dan juga menimbulkan kebingungan Begini saja Pak Kiai Dengan warga masyarakat semua Ini kita bisa bahas di balai desa Sepulangnya ibadah zuhur Langsung saja semua musyawarah disana Ajak Pak Lura kepada semua yang masih berada disitu Iya Pak Lura Semua menjawab memberi kesepakatan Semua kembali pulang dengan pertanyaan masing-masing Sepanjang perjalanan mayat Pak Jalu masih jadi bahasan semua mereka Kejadian seperti ini baru pertama kalinya Aku lihat dan ikut serta menyaksikan semua alur kejadian itu Sampai hilangnya mayat dari liang lahatnya Sungguh sangat tidak masuk akal Untuk mencari jawaban pun terasa sangat sulit Sampai Pak Kiai sendiri pun masih belum menunjukkan dimana sebenarnya Pak Jalu Masih menjadi misteri di desa ini Mas sini Panggil Farida yang duduk di teras rumah Apa dok? Tunggu nanti malam jika mendengar lolongan anjing hutan Berarti itu Pak Dukun itu Katanya memberitahuku Kok bisa itu Pak Jalu Anjing hutan masih banyak disini dok Walau jarang terdengar sih Kecuali malam tertentu Iya mas tapi itu yang ide lihat Saat kami asik membahas mayat Pak Jalu Tiba-tiba mas Pur datang berjalan dengan kepala menunduk Berkali-kali menyebabkan rambut gondrongnya Mengucap salam saat tiba di halaman rumah dan membuka keran air Membasu kakinya Dia tidak langsung masuk Tapi malah ikut duduk bareng aku dan Farida Melaset sudah perhitunganku Kata mas Pur Melaset bagaimana mas? Orang sini itu tidak mengerti Jika Pak Jalu itu kalau meninggal bisa menjelma Menjadi anjing siluman Penjelasan abangku dengan serius Lah terus sudah dimusyawarakan belum dengan warga sini mas? Bagaimana solusinya? Di tengah obrolan kami Farida langsung pamit masuk ke dalam Karena dia juga merasa canggung dengan abangku Namun kedua tuturan antara abang dengan adik angkatku Kurasakan memang benar Jika mayat itu sekarang tengah menjelma menjadi seekor anjing baung Itu ilmu yang selama ini diamalkan sang dukun Sehingga dia menjadi sakti Dan ingin manunggal Yaitu setelah kematian menjadi siluman Agar bisa abadi di alam fana ini Menurut pejabaran abang Ternyata dalam menuntut ilmu hitamnya Syarat yang harus dilakukan adalah dengan meniduri pasiennya Tidak heran jika semua pasien wanita yang datang pada pajalu Selalu disetubuhi untuk menyempurnakan ajian asu baung Meski tentunya dengan ada persyaratan lain yang tidak abang jelaskan Dik Farida lu Malah tahu Masa kamu tidak tahu leh? Tanya mas pur Lah manusia mas Ada keterbatasan dan kelebihannya masing-masing kan? Mendengar jawaban itu abang hanya tersenyum lalu menawariku rokok Agar siang ngobrol kami berdua bisa santai Siang itu sehabis menjalankan ibadah Sebagian warga ada yang menghampiri rapat yang diadakan oleh Pak Lura Namun ada juga yang tidak bisa hadir Karena urusan masing-masing Aku dengan teman-teman sebaya hanya duduk di depan balai desa Menunggu hasil dari musyawara itu Perdebatan pun terdengar dari dalam oleh Pamong dan warga Yang tidak ingin membantu menyelesaikan hal ini Mereka lebih cenderung menuntut agar masalah ini segera diatasi Dan selesai secepat mungkin Sebenarnya mereka itu ketakutan dengan sendirinya Padahal masalah pelik ini ulah dari mereka Andai semua bisa saling paham, saling kerjasama, dan merasa bertanggung jawab Masalah bisa secara pelan dicari solusinya Ketegangan itu makin memanas ketika seorang pemuda yang sok merasa hebat di kampung ini membentak Dia tidak setuju dengan penjelasan yang diutarakan oleh abangku Sakti Kenyataannya juga mati manusia itu Teriaknya dengan merasa hebat Santai saja mas kentung Kalau kamu tidak percaya kenyataannya mayat itu juga tidak ada kejelasannya Kalau kamu anggap ini bukan orang sakti Yang bisa balas dendam Yaitu terserah pendapatmu Kita disini mencari solusi Bukan malah saling ribut karena memiliki argumen masing-masing Jawab mas bur Kalau orang itu memang sakti bisa berubah jadi anjing siluman seperti yang kamu katakan Gus Kok bisa kamu tahu Emangnya orang itu pernah cerita Aku melihat saat kamu tiba kemarin sore Memang terlihat tidak suka dengan pemuda sini Kata kentung Perman kampung itu semakin emosi Sudah Dibahas dengan sabar saja mas Pak Kiai menengahi perdebatan mereka berdua Tidak usah mendalil Pak Kiai Biarkan Guspur mau berbicara apa lagi coba Saya dengarkan Soalnya saya mengerti Jika dari kemarin omongannya Sengak dengan saya juga pemuda yang lain Tambahnya berucap Loh mas Yang sengak itu siapa? Saya hanya mengingatkan Jika manusia itu bisa menuntut balas Dan aku juga tidak ikut campur urusan kamu juga pemuda sini Karena bakal ada balasan Balas abangku menjawab Suasana menjadi tidak nyaman Karena di dalam bukan berembuk mencari solusi Tetapi malah terjadi keributan Perman itu malah menunjuk abang yang tidak pro Atau mendukung kelakuan pemuda setempat Yang sudah mengadili dukun cabul itu Ketegangan itu terus terjadi Hingga Pak Kiai juga perangkatnya selain Memilih untuk menunda kembali musyawara Menghindari perseturuan yang semakin memanas Semua akhirnya keluar dan rapat malam itu tidak memiliki hasil Aku juga melihat Mas Pur dan Kang Armani keluar dengan lesu Lalu gerombolan pemuda yang dipimpin oleh kentung Juga keluar dengan muka beringas Seakan mereka tengah berbangga diri atas semua itu Hanya perdebatan tanpa memiliki solusi Membuat gaduh Atas apa yang tengah mereka perbuat sendiri Gus Teriak Perman itu memanggil abang Apalagi mas Tidak usah aneh-aneh Gus Jika perkara ini sampai kepolisian berarti kamu Jawaban laki-laki itu semakin terdengar tidak mendasar Aku tidak melapor Aku juga tidak ikut campur urusan kamu dengan temanmu semua Sudah selesaikan sendiri Kata Mas Pur dengan nada sedikit kesal Pernyataan itu malah membuat geram si preman Yang langsung memegang kerah baju abangku Melihat hal itu Kang Armani yang ada di sebelahnya Langsung mendorong tubuh kentung Hingga mundur beberapa langkah Kamu itu setan Omonganmu tidak memiliki dasar Apa masih kurang menghajar orang sampai mati Ucap Kang Armani dengan emosi Melihat kekelakuan preman itu Kamu siapa mau ikut campur Balasnya dengan nada tinggi Tidak perlu pandang aku siapa Mengertilah siapa yang kau ancam itu tadi Cucu pendiri desa sini Ucap Kang Armani Kang Armani berhasil melerai pertikaian itu Akhirnya mereka kembali pulang ke rumah masing-masing Jika dipikir-pikir Sebenarnya keributan ini terjadi karena preman itu Yang menggerakkan masa untuk menghajar Papa Anjalu Dan kini dia merasa bersalah juga sangat ketakutan Sampai ingin mencari-cari kambing hitam Agar dirinya merasa aman tenang Juga terbebas dari hukuman Sebenarnya dia telah memulai masalah besar Namun ingin menghilang dengan melepaskan tanggung jawab kelakuannya sendiri Namun kini semua itu telah terlambat Dan juga sudah telah terjadi Kini hanya menunggu apa yang akan mereka semua rasakan Buah pembalasan atas perlakuan tanpa beri kemanusiaan Manusia sejati tidak akan bersembunyi di balik perlindungan orang lain Dengan apa yang telah diperbuatnya Hanya orang pengecut yang berteriak berani Namun malah menuding orang sebagai kambing hitam Siang itu akhirnya berlalu begitu saja Perdebatan seru dan panjang tidak membuahkan hasil Karena tidak ada jalan penyelesaian yang diperoleh Dari musyawarah yang diadakan oleh Pak Lurah Justru yang terasa suasana semakin bertambah kisru dan rusuh Hal ini disebabkan karena sikap preman yang tetap merasa paling benar Dengan pendapat dirinya sendiri Bahwa ilmu kesaktian asuh baung Yang dimiliki sang dukun itu Hanya dianggap sebuah karangan semata Sementara itu jasad Pak Panjalu masih entah kemana hilangnya Semua ini menjadi misteri Yang menakuti sebagian banyak penduduk desa Sampai malam Abangku juga belum juga terlihat pulang ke rumah Semenjak siang tadi Mungkin dia masih membahas mengenai masalah ini Atau berada di tempat temannya Aku juga tidak tahu Di rumah hanya ada aku dengan nenek juga Farida Yang sesekali membicarakan perihal mayat yang hilang Sudah jangan terlalu dipikirkan Nanti juga ketemu kalau sudah saatnya Kata nenek yang memberitahukan akan hal ini Iya nek semoga saja Tidak seberapa lama nenek lalu menyuruhku mencari abang Karena masih cemas jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Yang dilakukan oleh preman dan anak buahnya di luar sana Aku pun segera ke rumah lagi untuk mencari dimana mas Pur saat ini Mas aku ikut Adik angkatku itu meminta Yaudah ayo sekalian cari kabar berita dari warga Kami berdua berjalan menyusuri kampung yang sepi Walau hari masih siang beranjak sore Tapi pintu rumah seakan semua tertutup rapat Semua orang tanpa terlihat beraktifitas seperti biasanya Kesunyian itu menyebabkan suasana di kampung ini terasa angker Padahal kejadian baru kematian dukun cabul itu Baru terjadi kemarin Namun dampaknya mulai terasa Sesampainya di rumah temannya abang pun mereka juga tidak berada di sana Entah kemana perginya Lalu kami menanyakan keberadaan abang sama keluarga Kang Armani Tetapi mereka juga tidak mengetahui kemana mereka berdua pergi Timbul pertanyaan di benakku Masih ada pertemuan kah dengan perangkat desa Atau mereka mencari mayat itu Kemana lah mas buru ini Kataku bergumang Selain kesini biasanya kemana mas burunya Tanya ide padaku Ya gak tahu dok Aku kan juga jarang di rumah Yaudah lah jalan saja Sambil mencarinya keliling kampung mas Farida mengajakku Yaudah ayo Kami melanjutkan pencarian Sampai akhirnya saat hari sudah gelap Kami berdua berhenti tepat di depan rumah Pak Jalu Pintu dan pagar rumah itu tertutup Dimana pergi istrinya Memang selama ini mereka hanya hidup berdua Tanpa memiliki keturunan anak Halaman rumah yang luas itu pun sepi Yang biasanya banyak kendaraan tamu pasiennya Terparkir di situ Ini rumah Pak Jalu itu dok Tapi gak ada orang Mungkin istrinya pulang ke kampung sebelah Di tempat saudara almarhum Kataku memberitahu adikku Dia hanya mengangguk Lalu tatapannya melihat ke dalam bangunan rumah Yang terlihat sepi itu Tidak seberapa lama dia menarik tanganku Mengajak pergi menjauh dari rumah ini Kenapa? Sudah nanti saja aku ceritakan Ucapnya sambil terburu-buru berjalan Aku mengikuti langkahnya yang seperti orang ketakutan Dia hanya mengajak pulang ke rumah Dengan sangat cepat melangkah Hingga kami berdua sudah tiba kembali di rumah Dia langsung masuk dan duduk di ruang tamu Sambil menenangkan diri Ada apaan sih? Tanya aku yang duduk di sampingnya Di rumah Pak Jalu Tadi ada banyak sekali anjing yang besarnya Hampir segede sapi mas Matanya merah melihat ke arah kita Katanya memberitahukan apa yang Farida lihat Masa sih? Kok aku gak melihatnya? Sumpah banyak banget Sepertinya memang anjing-anjing itu menjaga rumahnya Pak Jalu Imbunya menjelaskan dengan pelu yang banyak menetes Aku bertanya-tanya dalam hati Apa sebenarnya yang siluman itu jaga? Kenapa dalam hal ini Farida yang lebih peka dibandingkan aku? Mungkin dalam peristiwa ini dia yang diminta untuk mengungkap misteri ini Namun aku juga sangat yakin Dengan kemampuan adik angkatku ini Kepekaan mata batinnya memang sangat tajam Dan luar biasa Mudah melihat hal-hal ganjil di luar nalar Dia juga memang terlahir dengan keistimewaan ini Yang juga terus siasa dan dipimpin oleh Pak Waluyo sang ayah Aku yakin Jika mayat itu sudah menjelma jadi salah satu asu baung Dan kemungkinan dia pulang ke rumahnya Itulah sebabnya mayatnya hilang dari kuburan Aku mulai memberikan kesimpulan Itu kemungkinan yang bisa saja terjadi Mas Sebaiknya diberitahukan pada Mas Pur Agar cepat dicari tahu kebenarannya Katanya memberi solusi Hanya saja dimana perginya abangku ini Kami berdua sudah mencarinya namun tidak juga ketemu Yang bisa kami lakukan Kini hanya menunggu Mas Pur pulang Malam ini sekitar jam 10 malam Aku hanya berbaring di dalam kamar Mencoba untuk tidur namun belum juga datang rasakan tuku Lolongan asu baung terdengar jelas meski sangat jauh Hingga berkali-kali suara itu melolong panjang Buru-buru aku bangkit lalu keluar rumah Mendengarkan baik-baik arah suara anjing siluman itu Aku berdiri di halaman rumah yang sepi Malam ini bertepatan dengan purnama yang berbentuk sempurna Dengan cahayanya yang membentuk cincin mengelilingi Mataku menatap ke arah langit dengan cahaya kemasan itu Awan melintas perlahan Terbawa angin yang menerpat diri ini juga Sampai berkali-kali lolongan itu terdengar semakin jelas Semakin dekat Mas Adikku yang juga ikut terbangun menyusul keluar rumah Duk gak tidur Dia muncul mas Jawabnya justru memberitahukan hal gai padaku Aku hanya berjalan ke tengah jalan Lalu melihat tanah dimana kemarin dukun itu terkapar meregang nyawa Tiba-tiba kulihat disana ada sosok hitam sangat besar Tingginya sampai hampir menyamai pohon yang berada disebelahnya Di bawahnya ada banyak sekali anak kecil Yang berlarian dengan rambut panjangnya Yang tidak jelas bocah-bocah itu berjenis apa Bayangan hitam itu hanya terlihat seperti ilusi yang transparan Namun jelas Dengan rambut panjang dan mata berwarna merah Ada juga seperti asap yang menutupinya Tetapi semua itu bagi fata morgana Mata ini dapat menembus alam nyata Meski sosok itu terlihat Ini apa? Tanya aku pada Farida Itu wujud hitam yang keluar dari cincin milik Pak Jalu Kalau bocah-bocah itu Dia tadi hanya menjilati sisa darah disana Dari kemarin sudah seperti itu Pantas saja gak mati Perewangan dukun itu makhluk ini Ini baru salah satunya mas Perewangan aslinya ya ilmu di dalam dirinya itu Terdengar suara nenek memanggil kami Beliau memberikan satu ember berisi air dan gayung Leh disiram bekas darah itu Baca ayat kursi dengan solawat Suruh nenek Lalu aku menyiramkan air satu ember itu Tepat di tempat makhluk hitam besar ini berdiri Nenek dan Farida menunggu di depan rumah Hanya mengingatkan untuk berhati-hati Tentu doa juga teriring Oleh nenek juga adekku Siraman air itu membuat bocah yang berlarian langsung menghilang Perlahan bayangan itu juga lenyap saat siraman air terakhir aku guyurkan Kemudian aku meminggirkan bekas paving yang berserakan itu Lalu aku kembali pulang ke rumah dengan lolongan anjing siluman Yang melolong sangat panjang Meminta perlindungan dibalik kekuatan setan Mereka hanya akan memberikan kuasanya tanpa keabadian Ketika masa perjanjian itu usai Maka semua yang ada Terbelenggu ke dalam alam mereka dengan penyiksaan Suasana malam ini semakin membuat aura mistis terasa mengental Seolah-olah setan-setan berarahkan keluar dari sarangnya Mereka seperti mendapat panggilan dari siluman asu baung Aku berjalan pulang Ingin bertemu dengan nenek juga Farida Namun ternyata tepat di sebelah kiriku Aku sudah ditatap langsung oleh sosok yang berwajah mengerikan Kuntilanak dengan bau bunga melati itu Terus membarengi langkahku sembari wajahnya Terus menatap ke arahku Aku memutuskan untuk mengabaikannya Hal itu merupakan keputusan terbaik yang aku lakukan Aku mempercepat langkahku Namun semakin aku mempercepat langkahku Wujud menakutkan itu terus bergerak mengikuti Persis sejajar denganku Dan mukanya terus menatapku Tetapan matanya tajam Hitam pekat tanpa bergedip Dan hanya beberapa langkah sebelum tepat sampai di depan nenek Dengan Farida yang berdiri menunggu Kuntilanak itu menghilang Cepetan mas Farida setengah berteriak menyuruhku Ya kenapa sih Jawabku dengan mempercepat langkah Di belakangmu ada anjing besar banget tadi Dia memberitahuku Namun aku malah tidak merasa melihat anjing siluman itu Untuk memastikannya Aku berhenti dan berbalik Namun sama sekali tanpa terlihat apa-apa lagi Hanya wujud wanita seram tadi Yang kini sudah menghilang entah kemana Cepat buruan pada masuk rumah Suruh nenekku Ya nek Jawab kami berdua yang langsung mengikuti beliau Tanpa berhenti lolongan itu terus terdengar Lalu dari kejauhan terlihat dua orang tengah berjalan dengan sangat buru-buru Ternyata mereka adalah Maspur dan Kang Armani Pulang ke rumah Mereka hanya sebentar saja di rumah Mengambil sesuatu dari dalam kamarnya Lalu kembali berpamitan Meninggalkan rumah ini Nenek hanya berpesan pada mereka berdua Untuk berhati-hati Seakan nenek sudah paham apa yang akan mereka lakukan Dan kemana mereka pergi Aku tidak ketinggalan meminta izin kepada nenek Untuk ikut pergi bersama mereka Aku ingin tahu kelanjutan peristiwa ini Dengan restu nenek Akhirnya aku mengikuti mereka menuju rumah Pak Kiai Ternyata disana sudah ada beberapa warga yang berkumpul Mereka membicarakan sesuatu Yaitu tentang lolongan asu bawung itu Salahkan anjing siluman itu Tidak ada henti Seperti sedang membangunkan lelambut disini Kalau semua sudah siap Ayo berangkat Ajak Pak Kiai Langkah beliau kami ikuti Kami berjumlah kurang lebih 13 orang Berjalan mengiringi Pak Kiai dan Pak Lurah Semua berjalan dengan mengumandangkan takbir Juga solawat Suasana menjadi riuh terdengar Warga yang mendengar rombongan ini Banyak yang mengintip dari dalam rumah Tanpa ikut serta dengan kami Mungkin mereka masih berselimut ketakutan Atau memilih aman dengan menjaga anak istri di rumah Setelah sampai di rumah Pak Panjalu Terlihat Pak Kiai membaca doa Lalu berbalik menghadap ke arah kami Menyuruh kami semua agar memanjatkan doa terlebih dahulu Ketika pagar itu dibuka Sosok bayangan hitam raksasa itu terlihat berdiri di belakang rumahnya Sangat besar dan tinggi Namun hanya seperti ilusi terlihat Jika ada yang bisa melihat Jangan takut Harus berani Kembali pemuka agama itu memberitahu Setelah mendengar kesanggupan kami semua Mulailah kami melangkah Masuk ke halaman rumah itu Angin kencang tiba-tiba meniup Sosok hitam setinggi pohon kelapa itu Lalu menggeram dengan suara yang keras Mengherdi kami semua Memperlihatkan tatapan matanya yang merah menyala Tanda tidak menyukai kehadiran kami Sosok itu menggoyangkan beberapa pohon Dengan tangan besarnya itu Untuk menakuti kami Namun ia hanya mampu sebatas itu Tanpa bisa melakukan hal yang lebih dari itu Sautan gonggongan anjing terdengar dari dalam rumah Menggeram juga ada yang melolong Sangat lama terdengar Mendengar itu bulu kuduku seketika berdiri Terasa merinding Energi itu terbentur sangat kuat Bercampur hembusan kencang angin di area ini Dobrak pintunya Suruh Pak Lura Beberapa orang maju mengikuti perintah kepala desa itu Lalu mendobrak pintu itu Saat pintu terbuka lebar Bau dari dalam rumah ini sangat menyengat Ada bau wangi kemenyan Dupa juga minyak mistik Rumah terlihat sangat angker Tanpa penerangan lampu Salah satu dari kami mencoba menyalakan lampu di rumah itu Bau lam itu tiba-tiba pecah dengan sendirinya Saat stop kontak dinyalakan Kelebatan bayangan berbentuk anjing terlihat Hingga pasang mata menyala itu Juga terlihat dari berbagai ruangan Meski di dalam rumah pun Angin terasa berputar dengan kencang Menyibat tirai Juga menerbangkan beberapa benda kecil Semua mundur menahan mual Ketika bau busuk itu tercium sangat menyengat Bau bangkai dari arah dalam sebuah kamar Dengan penjagaan bayangan anjing siluman Ada juga yang keluar rumah karena merasa tidak sanggup berada di dalam sini Semua terasa panas Meski angin meniup Bebawangan wangi sudah menjadi busuk Ditambah mata mengerikan itu Terus menatap dengan tajam Apa tidak ada yang membawa senter ya Tanya Pak Lura Tidak Pak Tidak seberapa lama Pak Kiai berdiri menatap ke arah kamar itu Ia dengan abangku dan Kang Armani Berdiri ke arah dapur dan ruangan lain Mereka membacakan doa Lalu merapat rumah ini Dengan membacakan ayat kursi di setiap sulit ruangan Secara perlahan semula tadi Di tengah kegelapannya hanya mata itu terlihat Kini gigi tajam berwarna putih bertaring itu juga terlihat Dengan geraman yang menggetarkan Beberapa kali kemerincing suara rantai terdengar dari dalam kamar itu Lalu cahaya bersinar dari dalam sana Memerlihatkan sosok Pak Panjalu yang tengah berdiri Dengan kondisi seperti saat dia mati Kepala terpecah Tulang nyap yang patah mematah Pelan bergerak mendekati meski belum terlihat fisiknya secara jelas Astagfirullah Teriak beberapa orang yang menghambur keluar ketakutan Dimana anjing siluman itu sekitar tujuh ekor berada di samping Juga belakang sang dukun menjaganya Siap menerkam kami yang masih berada di dalam rumah ini Kentongan witir dibunyikan memanggil agar semua warga yang masih terjaga Untuk datang kemari Tetapi tidak satupun ada yang terlihat menyusul Meski terus kentongan itu dibunyikan Hasilnya nihil Mereka masih diliputi dengan rasa ketakutan itu Hal ini menjadikan suasana desa seperti desa mati Beberapa geretakan terdengar dari Pak Gai Lalu beliau menggaris lantai itu dengan tongkat rotan di tangannya Benteng gaib itu muncul dengan bayangan emas Membuat gerombolan anjing siluman juga jasad hidup itu Tidak bisa melangkah lebih maju Tasbih yang ada di tangan dua pemuda di sampingnya Lambat laun melancarkan cahaya Jika kini terlihat dari kebatinan Alam ini terlihat sangat jelas Kami seperti tidak lagi berdiri di dalam rumah Tetapi berada di dalam sebuah gua besar Yang lebih terlihat bagai sarang bagi asu baung ini Perlahan terlihat gemertakan tulang belulang yang patah itu Lalu seperti menyambung dengan sendirinya Pecahan kepalanya perlahan mengatup Dan luka yang terbuka menganga itu menutup Mewujudkan kembali sang dukun seperti saat semasa masih hidup Lolongan itu terdengar keluar dari mulut Pak Jalu Hingga tujuh siluman penjaganya Memperlihatkan taringnya yang semakin mengerikan Bau amis menjijikan itu semakin tercium busuk Bercampur dengan bau bangkai yang semakin menyengat Bayangan hitam berkelebat mendekat Lalu masuk dalam meraga sang dukun itu Membuat teriakan keras selalu tajam memandang ke arah Pak Giai Juga abang dan kang Armani Manusia apa masih kurang menyakitiku Sosok itu mengucapkan pertanyaan dengan nada yang terdengar serak dan berat Kehadiranku tidak menyakiti Tetapi untuk menyempurnakan kematianmu Jawab Pak Giai Namun sosok itu tertawa kuat Seakan-akan seperti mengejek ucapan yang terdengar olehnya Membalas kami dengan kesombongan yang dia perlihatkan di depan kami semua Terdengar tantangan dan juga pengusiran kami dari tempat ini Kata ancaman serta umpatan amarahnya terus terdengar Jika kini dirinya ingin menuntut balas kepada semua orang yang pernah membunuh juga menyiksanya Kain berwarna hijau itu sekali disebatkan oleh Pak Giai itu Pusaran angin lalu menghilang Anjing-anjing siluman itu menggeram mundur Seakan takut menyaksikan ketiga orang yang berdiri ini Semua itu berubah menjadi asap putih Lalu masuk ke dalam raga sang dukun Hingga perubahan wujudnya terlihat Dimulai dari kepala dan wajah itu terlihat mirip dengan anjing Tangannya mengeluarkan cakar di jemari yang beruas panjang Lalu mulut itu sangat moncong ke depan Dengan taring dan gigi tajam berwarna putih Raga papanjalu sudah setengah manusia setengah siluman Dan matanya saat dibuka berwarna merah menyala Baung! Teriak Pak Giai Allahu Akbar! Imbu abangku Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh